Jelang tiba waktu berbuka puasa, satu unit rumah warga di daerah Lubuk Buaya, Kota Tengah, Kota Padang terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran yang menimpa rumah warga jelang waktu berbuka puasa itu terjadi pada Rabu 13 Maret 2024. Rumah yang terbakar berada di daerah Lubuk Buaya, Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Insiden tersebut suntak membuat warga sekitar keker dan berusaha membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena api terus berkobar, mereka kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak pemadam kebakaran setempat. Begitu mendapat laporan dari masyarakat, Dinas Kebakaran Kota Padang langsung mengerahkan 5 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Petugas yang bergerak dengan sikap akhirnya berhasil memadamkan api sekitar 30 menit kemudian sehingga api tidak merempet kebangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian materi hingga 200 juta rupiah. Untuk sementara, kini korban tinggal di rumah tetangga sedangkan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Arabir Karibi, Nasional TV melaporkan.